Hai guys ketemu lagi kali ini kita akan bahas tuntas mengenai ubi gue penasaran karena kemarin pas gua lagi isoman lihat di salah satu online shop bukan di salah satu aja sih di beberapa online shop boleh ternyata ubi itu banyak jenisnya juga ya terus ada pertanyaan juga dari temen Kenapa kok ubi ungu pas dibikin biji salah kok susah gitu jadi gua agak penasaran dikit dan sekarang coba kumpas tuntas semuanya disini gua udah dapetin berapa tuh 2467 jenis ubi yang enggak gua dapetin itu cuman ubi kuning karena agak susah diluaran ini tadinya gua pikir ubi kuning namanya karena dalamnya kuning enggak setelahnya ini pas gua search lagi ternyata ini ubi merah gua tanya sama pedagangnya juga enggak ngerti ini ubi kuning atau ubi merah makanya gue coba search di internet coba cari namanya ternyata ini ubi merah cirinya itu dia dia dulu warnanya merah dalamnya kuning kalau ubi kuning luar dan dalamnya warnanya kuning gitu dan ini ubi Jepang ubi Jepang itu mirip sama ubi merah bagian luarnya ya sama-sama merah dia kulitnya bisa dilihat ya guys tapi ketika kita kupas dia dalamnya warnanya putih guys putih ya eh beda dengan ubi merah ini kalau ubi merah luarnya merah dalamnya kuning orange cenderungnya kuning cenderung orange disini juga gua punya ubi Jepang yang kecil karena menurut temen gua rasa ubi Jepang yang besar dan yang kecil itu rasanya beda jadi gua agak penasaran aja gua beli aja dua-dua ukuran itu untuk nanti kita cobain sama-sama terus ah ini ubi ungu ubi ungu itu luarnya dia ungu dan ketika kita kupas dalamnya juga ungu guys jadi eh nggak sangsi gitu beda sama kayak ubi merah dan ubi Jepang ini orang kalau ngelihat sepintas tanpa dikupas dulu sih nggak tahu ya mana yang ubi Jepang mana yang ubi merah hanya mungkin beda ukuran aja ubi merah itu biasanya lebih besar karena dia ubi lokal ubi lokal kan ya dan ini ubi Jepang biasanya bentuknya lebih panjang dan pipih dibandingkan dengan ubi merah cuma kalau ubi ungu bentuknya nodop luar dalam dia ungu nggak beda jauh juga dengan ubi ungu yang lokal terus disini gua punya ubi celembu dan ubi putih ubi celembu sama ubi putih ini agak ngebingungin kan guys kalau dilihat masih mentah cuma kita bisa lihat cirinya dari luar kalau ubi celembu itu dia punya mata nih dia ada mata-mata seperti ini banyak mata hmm dibilangnya apa ya mata tunas atau apa ya ini kayak kayaknya sih nanti akan jadi tempat akar tumbuh gitu kalau di ubi putih dia kulitnya cenderung eh mulus mulusnya bukan berarti mulus nggak ada bercak bercaknya ada cuman dia nggak ada bolongan tempat mata begini tuh dia hanya coklat-coklat begini aja nggak ada nih kan di sini kelihatan nih ada lubang coklat-coklat dan ketika kita kupas kita iris ubi celembu memiliki warna yang eh di tengahnya ini ada kayak eh apa nih namanya ungu-ungu gitu di di dalamnya warnanya ungu kalau ubi putih kita lihat bersih guys enggak ada warna keungguan sama sekali di ubi celembu dia ada warna keungguan feeling gue yang warna ungu ini kandungan madunya kali ya atau apa sih gawat kurang tahu juga sih tapi yang jelas kalau ubi putih sama ubi celembu aku ngebedainnya diiris aja sedikit kalau ubi celembu dia agak sedikit ungu kalau ubi putih dia kolos nggak ada apa-apanya tetep putih dan bagian kulit luarnya juga ubi celembu mempunyai mata-mata kalau ubi putih dia biasa aja kulitnya mulus aja bukan ini juga ada bintik-bintik tapi bukan bintik untuk bedakan bentuk bintiknya kan kalau ini kayak untuk akar tumbuh di ubi celembu tuh kalau ini bintiknya bintik biasa aja bintik di kulit untuk kandungan gizinya sendiri ubi yang berwarna seperti ubi merah ubi ungu ini kandungan antioksidannya lebih tinggi ya guys tapi di ubi Jepang walaupun hanya bagian luarnya aja yang merah dia kaya akan asam hialuranik yang bermanfaat banget buat menjaga kesehatan kulit kamu nah kalau di ubi merah ini dia kandungan gizi tertingginya ada di beta-karotin beta-karotin itu sendiri merupakan provitamin A yang nantinya akan diubah menjadi vitamin A dalam tubuh yang berfungsi untuk pertumbuhan tulang kesehatan dan kecantikan kulit perlindungan dari infeksi kesehatan mata terus studi yang dilakukan oleh Low Jwe tahun 2007 menemukan bahwa konsumsi makanan mengandung ubi merah dapat meningkatkan kadar retinol pada anak-anak di Mozambique sedangkan untuk ubi Jepang ini dia kaya akan vitamin B vitamin C zat besi fosfor dan yang paling otentik tadi yang saya sebutkan itu kandungan asam hialuronik apa terus nyebutnya asam hialuronik yang sangat bermanfaat banget untuk jaga kesehatan kulit dan menjaga jaringan supaya tetap lembab jadi bikin kulit kamu tetap kenyal nih guys serta bisa mengatasi kulit kering dan kerutan halus pada wajah juga misalnya ada luka parut katanya sih bisa sembuh kayak ada salah satu artis gua lupa namanya eh nyebutin kalau dia konsumsi ini setiap hari satu biji dan kulitnya tuh jadi mulus banget cuma itu katanya loh guys gua juga nggak tahu kebenarannya karena gua sendiri belum pernah coba nanti akan gua coba kalau emang berhasil gua kabarin lagi terus ini ubi Jepang kecil sama aja dengan ubi Jepang besar dan ini ubi Jepang ungu Ubi Jepang ungu ini kadar antosianinnya itu 3,2 kali lebih tinggi dari blueberry nah ini bisa jadi alternatif murah nih guys buat jaga kesehatan tubuh kalau harga blueberry itu kan mahal ya kalau ubi ungu ini relatif murah sekitar nggak sampai 20 ribu seinget gua setengah kilonya satu kilonya kandungan antosianin sendiri itu berfungsi untuk menurunkan resiko kanker memperlambat pertumbuhan sel kanker membantu pemulihan kanker kolon kolon itu usus ya guys jadi kamu kalau ada sakit nggak bisa pup kamu bisa coba konsumsi ubi ungu ini sebagai pengganti nasi kamu agar pup kamu juga lancar terus memperbaiki fungsi pembuluh darah sehingga mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke pada penderita darah tinggi ini ubi Cilembu ubi Cilembu ini hasilnya lumayan banyak guys dia memiliki kandungan potasium kalsium vitamin A vitamin C magnesium dan beberapa mineral lain yang dibutuhkan untuk tubuh kandungan serat larutnya yang sekitar 77% dari berat si ubi itu bisa membantu meningkatkan sensifitas insulin terus kandungan antosianin dan kolinnya itu bisa membantu menjaga peradangan kandungan kronis dan kandungan magnesiumnya bisa untuk mengelola stres kamu dan kecemasan jadi untuk kamu penderita insomnia bisa coba konsumsi ubi Cilembu lebih banyak lagi nih biar bisa tidur nanti malam terus ini ada ubi putih ubi putih ini kandungan seratnya mirip dengan ubi Cilembu dia mengandung pektin hemiselulosa selulosa kalsium kalium dan magnesium juga yang baik untuk kesehatan tubuh jadi kandungannya mirip ya sama ubi Cilembu cuma bedanya ubi putih itu biasanya digunakan untuk empasi karena kandungan seratnya tinggi indeks glycemicnya rena jadi biasa digunakan untuk empasi atau sebagai pengganti nasi untuk para penderita diabetes dan untuk kamu yang diet juga ini bisa digunakan sebagai pengganti nasi loh biar ada gula dalam darah kamu lebih terkontrol terus juga dalam bidang industri ini digunakan sebagai bioetanol sebagai pengganti bahan bakar Nah sekarang gue penasaran gua mau coba eh sebagian gua rebus sebagian akan gua bakar itu hasilnya gimana sih untuk ubi-ubi ini jadi akan kita perlakukan sama nanti hasilnya kita lihat ya guys udah jadi nih guys yang di piring merah ini itu yang dibakar dan yang di piring kiri itu yang direbus kita lihat yang dibakar ternyata ubi-ubinya meletus dua-duanya meletus sekarang waktunya icip penasaran hasilnya kayak apa simak terus di part 2 video ini ya nih guys dia bener-bener berserat-seratnya itu banyak banget bahkan ketika lo ambil buka begini kelihatan kan seratnya dia enggak kayak ubi sampai jumpa di video selanjutnya